Oke bro, berikan like semua nonton Hari ini kita akan lanjutin lagi betul banget Si Udin Kayaknya salah pak Aduh, no 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 Salah pencet Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang Oke ini kita benerin dulu Jadi pada kesini semuanya pak Oke kita bakal rapiin Ini beberapa ada batu yang udah gue hancurin Biar sedikit lebih rapi pak kelihatannya Oke ini kayaknya sebelah sini Aduh ini kasian banget sih Si Mbak Linda pak dia nyamkut Oh no Oke mungkin hari ini bro kita bakalan Bikin yang kemarin belum Sempet sama sekali Iya itu pengen bikin jalan Rencananya sih gitu ya Ini Mbak Linda Jangan disini atuh Oke kita bakalan pindahin dia ke sebelah sini aja Terus si Raja Kuda Raja Kuda Kamu yang bener dong Posisinya yang bener Biar enakin dilihat Nah sebelah sini udah Sisanya biarin oke Oke Jalannya gue bakalan bikinnya dari sini pak Rencananya mungkin kita bakalan cicil aja ya Nah dari sini bro Nah Oke kita bakalan parkir sebelah sini Set Nah dari sini nih Kita bakalan hancurin ininya Mungkin kita hancurin Satu dua tiga Oh yaudahlah kita cobain aja bro ya Bisa apa enggak Yang penting buat jalan dulu pak Buat jalan dulu Wah langsung hancur semuanya Oh my god Oke kita bakalan ambil Pen 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 Ada pen gate nya satu Kita ambil Sama frame nya Terus sisanya kita ambil Si fence nya bro ya Oke kita bakalan cobain Nah sebelah sini Kita bisa masuk apa enggak ya Kita lihat dulu Pakai alt Coba alt bisa Oke sekarang pintunya Bisa nembak apa enggak Oke pintunya bisa bro ya Kecil juga pak pintunya Yang penting bisa keluar lah ya Oke kita bakalan tutup Dan yang terakhir ininya Oke kita bakalan simpen di atasnya Pencet alt Oke ini juga alt Aduh 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 Jangan lag dulu please Nah ini bro ya Setidaknya kita bisa masuk lah Yang penting si dinosaurus jangan sampai keluar ya Oke itu nya oke Sekarang kita bakalan bikin Aduh ini rada kejauhan nih pak Rada dekatan dikit deh Nah Wuh ada siapa Bakkemon atau apa Nah kita bakalan butuh Foundation Oke kita bakalan Ambil dulu 50 aja Biar enggak terlalu berat dulu ya Oke kita sebelah sini Nah Ntar Naiknya gini pak ceritanya Jalan nya bro ya Nah kalau jalannya gini Ntar Kayaknya kita bakalan pake RAM aja bro Dari sini langsung pake RAM Cuman pertanyaannya lurus apa enggak Kayaknya enggak deh pak Kayaknya kita bakalan langsung dulu Setidaknya dilurusin dikit lah Kayak ini kan pintu masuk bro ya Nah dari sini aja bro Pintu masuk Set Oke Mungkin tiga aja bro ya Lebarnya sekitar tiga Ininya kita bakalan percepat Set set Aduh Percepat malah salah Tenang pak kita bisa Pake helm aja Bisa langsung diambil Oke Ntar kita ke sebelah sini bro Jadi dari situ Jalan ke sini Oke ini sama Tiga Tiga lebih dari cukup lah ya Sampai kita mentok ke ding-ding Dari situ ntar kita bakalan Dinaikin Kayaknya bisa deh pak Nah ini udah mulai ngekeliatan bro ya Udah mulai ngekeliatan Kayaknya kita bisa naikin Nah disini kayaknya kita naikin aja ya Set Oke kita butuh RAM Oke kita ambil RAM nya dulu RAM 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 Kayak RAM RAM Aduh lumayan banyak tuh kan nih Nah ini kita turunnya dari sini Gitu bro ya Jadi Naik dari sini Terus naik lagi Wow Oke perjalanan jauh nih pak Lumayan jauh nih pak Kayaknya kita benar-benar harus Nah gitu pak Aduh salah pak Sisanya mungkin kita harus belok pak Kita benar-benar harus belok ini Kita ambil dulu aja Oh Ini juga salah Oke dari sini Kayaknya masih bisa pak Kita lihat ya Kita masih bisa lurus dulu Jangan dinaikin dulu Nah kayaknya ini udah mulai naik nih pak Oke kita bakalan cobain Naiknya tinggi banget gak ya Kita lihat aja lah What? Jauh banget itu Habis pak habis Oh no Foundation nya habis Oke kita ambil lagi 100 langsung Berat gak? Oh berat sodara-sodara Oke kita bakal ini aja lah Nah 50 ya Kita cobain naikin pak ya Bisa apa gak nih? Gue penasaran Setinggi apa bisa gak dia? Hop Nah Dia masih bisa pake RAM Oke RAM nya masih bisa pak RAM nya lumayan tinggi juga ya Kayak ini juga kita No 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 Nah tempelinnya kesitu aja Bisa gak? Oh dia pengennya kesini Yaudah Gue pengen nempelin di atasnya juga gitu Wow ini benar-benar harus Naik ke atas banget Kalau gitu kita coba bikin RAM dulu bro ya Atau tiga deh Bisa gak tiga? Gue gak tau Numpuk tiga gini Ah bisa pak Iya Udah kita cobain ya Siapa tau bisa pak Jadi kita jalannya enak pak Oh Mulai sampe situ Oke kita dari atas sini bisa apa gak? Kayaknya dari atas sini Kayaknya bisa pak Kayak dua Oh Terlalu dekat kan? Oke berdiri dulu Harusnya bisa pak Nah harus pelan-pelan Nah Ini juga sama 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 Bisa please Sampai Nah Ini juga sama Nah Akhirnya kita bisa pakai RAM juga Oke samain What? Oh ilang Oke satu Dua Tiga bro ya Satu Dua Tiga Yes Sekarang kita bisa lanjutin lurus kesana Atau langsung belok disini Kita lihat kalau mau belok disini bisa gak? Kalau belok disini berarti kita harus bikin Aduh ini Ini rada susah pak Rada susah pak Atau pakai ceiling juga kalau mau boleh Nah Ini kan enak udah ya Jalan Cuman ininya kayaknya Nah pengennya sih gini Tiga juga gitu Cuman gue gak tau ini bisa apa gak Kalau nempelin di pinggir doang Pengennya sih ditumpuk biar kelihatan lebih rapih ya Bukan jadi lebih rapih kan C'mon C'mon Pak Nah Ini bisa gak? Nah Perfecto Cuman ini harus bener-bener dipas-pasin pak Nah Susah banget sih Jadi ntar ini naik Tapi ininya bawahnya belum nih kayaknya Kayaknya kita harus tambah-tambah dulu Oke gue nunduk sedikit Nah bisa pak Oke Nah yes Bisa pak Bisa pak Aduh Oke kita save dulu Bentar dulu ya Kita bakalan save dulu Ini beri-beri dangerous Oke sebelah situ bisa Aman-aman Oke good job Oke yang sebelah sini sekarang pak Oh my god Bisa Cuman-cuman Yes Wuhuu Ini kita lanjutin lagi pak Aduh Sebelah sini juga Kayaknya kita dari atas aja mendingan boleh ya Biar lebih enak boleh ya Gimana sih caranya biar pas gitu Wop Eh Aduh salah Oke sedikit lagi pak Kita berhasil Sebenarnya kita bisa naik ke atas Ke atas lagi Ini kita tambahin Sekali lagi ini kita lagi bikin jalan menuju pantai bro ya Soalnya kemarin kita kan udah timing Glacial Megalodon bro ya Oh my god Oh my god Oh my god Pick up lu Malah gue kegencet lagi Ke acara membuk segala Oh my god lagi dua kali Oh no Maksudnya bukan begitu pak Oke kita muter dulu Nah lepasin aja deh Terus sedikit lagi Padahal sedikit lagi Tiga Kayaknya kita kehabisan deh Kita tambahin lagi bro ya Foundation-nya Oke foundation Jangan banyak banget 50 20-an aja deh ya Oke kita naik ke sebelah sini Set Oke tambahin pak Come on Come on Come on Kenapa gak mau Nah Itu boleh sebelah situ Cuman sebelah sini nih Kadang bisa kadang gak Come on Aneh pak gak ngerti pak Nah itu bisa Ini bisa Come on Bisa Oke man Nah Cuman kenapa yang sebelah sini gak mau Nah gitu dong Alas kiri kanan kiri kanan gitu pak Yeay Akhirnya berhasil Berarti mungkin ntar kita bakal tinggal pangkavans aja Biar gak jatoh Terus kalau kesininya kayaknya kita Nah gak bisa deh Coba ya Nah paling harusnya gitu pak Jadi kita bakal pake RAM lagi aja Biar naik ke atas gitu ya Jadi tak 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 Oh enak pak Udah mulai enak nih Kayaknya sisanya kayaknya di bawah deh Kayaknya gak apa-apa bro Gak apa-apa Ini naik lagi Wuh Gila naiknya Panjang juga bro ya Perjalanan kita Nah setiranya kita bisa lah ya Jadi ntar mungkin kita bakal lanjut next episode aja bro ya Soalnya perjuangan kita lumayan panjang Ntar kita tinggal panjangin kesini Sampai Tara Ke bawah situ Nanti akhirnya kita bisa sampai Nah itu bro Gak siap Mega laden kita Oke hari ini kayaknya kita bakal lanjutin dulu pak Si P my home ya Cuman sebelum itu kayaknya kita bakalan ngasih nama dulu pak Gue lupa tadi ngasih nama Oke mulai dari Doe nya pak Katanya Doe kemarin belum dikasih nama sama sekali Oke Ini bro ya Komplen Doe di cirrusnya Dia cowok Oke ada yang ngasih nama dari Yan Aiman atau Aimar Oke kasih nama Kang Aiman Oh nama dia Boleh lah silahkan jalan-jalan Oke next Untuk Iguanodonnya ada belum ngasih nama bro ya Iguanodon ini dia Dia cowok Oke kita bakalan chance name Oke ada yang ngasih nama dari Hasto King Kata Ucuk Oke Ini kayaknya kita ambil tas ajaibnya ya Dia punya tas ajaib disana Oke terus dari siapa lagi Udah ya bro ya Oke udah kayaknya Jadi yang belum ngasih nama silahkan langsung aja komen di bawah Dan kita bakalan masuk ke rumah P my home Let's go Oke bro kita bakalan cek apa yang bisa kita Beberapa udah gue masukin Cuman ada beberapa yang belum Kayak wall Jadi kita harus cari B pak Oke kita bakalan Ilangin dulu ininya Uuuu Ada apa aja Ada terarium juga ada disini Oke tumbuhan-tumbuhan ada ini modern laster Ini apaan pak Ada plasma tv Ini kita bikin plasma setting 1 Kasian si Udin Gak punya sama sekali pak Aduh ini sayangnya tempat duduknya Dia rata-rata perlu ini pak Tempat duduk perlu wall Kita gak punya wall sama sekali Oke di tempat ininya Aduh tempat tidurnya belum ada Mungkin kita bakalan pake fireplace 1 Oke bro Terus kita cobain apa lagi nih pak Banyak banget soalnya pak Ini apaan nih bench Uh tempat duduk Kita perlu tempat duduk Cuman gak ada ini Wallnya Itu masih ncuci kah Oh compost bin gue kira Masih ncuci Ada doorbell Oke Sama buat masak Oh my god Ada feeding through itu juga Yaudah 3 dulu aja bro ya Gue penasaran pak Oke tv Fireplace sama Jadi tempat masaknya mana pak Oh ini doorbell Doorbell Oke goodbye Kadang banget ya Bener-bener jadi modern ini Oke Kita lihat dulu pak Pertama doorbell Oh bisa dipasang pak Bisa dipasang pak Kita pasang di luar aja bro ya Sekarang si Udin punya doorbell Sebelah sini Ceritanya nembel Oh my god Oh unpower nut Please knock Yah Berarti harus ini pak Pake listrik Ntar gue bakal jari listriknya ya Tapi setidaknya ntar kita bakal mencetnya Setidaknya Entah kayak gimana suaranya pak Oke dia perlu itu Ini lumayan berat pak Kita buang dulu sebentar Oke untuk tipinya Bisa ditempel kah Atau disimpan di bawah Berarti kita perlu tempatnya pak Kayak semacam cupboard gitu Mana ya Kita lihat Kayak kontel for your base Cupboard bisa itu Atau ini apa Feeding through No bukan feeding through Ada floor lamp Ada lampu juga Ada kulkas Dua pintu pak Oke garden light Lampu juga Hexagon shelf Oh keren juga ya Ada hexagon shelf Kita perlu meja deh Meja ada gak Locker Bukan locker Oh my god Berarti di sebelah sini bro Bener bro Yang tadi bro Kita bakalan pake ini dulu aja Sailing light Cupboard ini aja Kita lihat bro Nyimpennya dimana Atau bench Kita lihat Bisa nyimpen TV Apa enggak Si Udin sekarang Udah kebeli TV pak Udah mulai kaya si Udin Mana pak Oh ini Kita transfer Satu lagi Mana Satu lagi Satu lagi Gue tadi bikin dua loh pak Satu Dua Oke gak kelihatan pak Entah satu lagi Kemana Gue nulis kah Oh my god Menghilang pak Udah loh Goodbye Oke kita bakalan simpan sebelah sini Si cupboardnya Oh iuh Nah untuk sementara Kita bakalan nontonnya Bisa ngadap keluar bro ya Hahaha Orang kaya mah bebas pak Orang kaya mah bebas Oke kita sementara simpan TV nya Di atas sini bisa gak Kita lihat dulu Yang penting sih Oh bisa Bisa pak Nah Tapi tetap Pake listrik Emang pake listrik artinya Oh my god Lihat bro tipis banget pinggirnya Dan dia ngelengkung pak ya Jadi curve HDTV Atau ultra Oh my god Terus biar sedikit hangat Jadi pokoknya Ini bagian atas khusus Ini boleh buat santai-santai siudin Bagian bawah Ini ada fireplace nya lucu banget sih Kecil Ini bagian bawahnya Buat bikin-bikin crafting bro ya Oke Kita belasin aja Wow Kayaknya kita perlu karpet deh Ini bisa dibakar kah Health, campfire, mask, content, fuel Wood atau touch Kayaknya bisa dibakar pak Kita bakalan test drive Kita lihat dulu ya Wood nya kita ambil setengahnya dulu Ambil setengahnya Oh bener Oke Kita bakalan ke sebelah sini Modern nih Rumah siudin mulai modern Oke kita bakar Eh bakar Ah Adem pak Oh my god Iyih Aduh masih kurang pak Masih banyak banget Ntar ya kita pake ini di sini Oke Saatnya sekarang kita bakalan timing pak Seperti biasa Mana ya Mungkin kita bisa sambil nyari-nyari Pelagornis kita mana bro ya Oh pelagornis kita Tadi disimpan di sebelah situ Kita tutup Nah ini udah enak pak Udah ada jalan sekarang Pelagornis kesukaan kita pak Ini kita bakalan simpan dulu Pelagornis Soalnya berat Oke senjatanya kita bakalan siapin Sama ini Oke siapa Wuss Oke Seperti biasa kita bakalan save dulu Dan semoga hari ini ketemu Yang bisa kita timing ya Kemarin kita gagal sama sekali pak Tidak Mati Gara-gara dia Gara hajar Dua pak Dua pak Waaah Waaah Yuhuu Ini gue suka pak Yuhuu Tapi ini gak secepat yang kemarin ya Yang kemarin menghilang Kayaknya kita harus timing lagi pak Si pelagornisnya soalnya keren pak Oh wuss Oke kita cari ya Daerah pantai Biasanya suka ada yang aneh-aneh Oke kita cari sekitar sini Ini ada Wow Ada raptor Ada raptor Terus sekitar sini Ini keren banget kok ini Luas banget Oke gak ada Gak ada sesuatu pak Kita bakal menjala jahe pulau ini dulu aja Oke ini bisa naik ke atas Siapa tau ada resource yang Baru lagi yang kita tau pak Soalnya kemarin lumayan susah nyari-nyari Itu confirm-confirm doi lagi kah Don't say gun Oke kita udah punya itu ya Oke gue pengennya sih yang acatina-acatina gitu Wow Oke Halo Gak ada aneh kali sebelah sini Cus Enak Oke kita pindah ke atas Wuh Oh ini keren pak Ini keren pak Prodigius Trilobite Prodigius bisa dihitung Cuman ini liat pak Si unyum-unyumnya menyebabkan sekali Hippo-hiponya Healthnya sekitar 26 ribu Tapi kita bisa timing Eh bukan di timing Bisa kita buat dia tidur aja bro ya Gue penas Uh buset dah Sakit pak Seperti 4 Kurang ini loh Oh my god Oke kita pindah ke atas Belah sini semoga aman Eh mana tadi si Hippo-hipo kurang ajar Jatuh loh Hippo Jatuh loh Oke Si Hippo satu jatuh Satu lagi ini kurang aja Kita step-up aja Mana Hippo Jangan bilang gaya loh Dia bisa style-in pak Wah jisah dia Gile Dia bisa pak Eh jangan-jangan Kita ke atasin lagi Sekit Kayak mumpung dia stuck di bawah Bahaya banget dia pak Mana loh Waktu lagi mana Nah ini Aduh gak kena Aduh gak kena Aduh gak kena pak Ini jangan butak Dia tak atuh Oh my god Tiga kali Miss Nah calang apa aja Gak salah ngapanya Pingsan gak Wah kuat Makan What Oke dia kuat sekarang Oh my Bobo Ternyata Ternyata bobo Trilobite Trilobite Aslinya kan gak bisa di timing Cuman ini gue gak tau bisa apa enggak Gue penasaran Kita bakalan cobain Mungkin dia makanan Beri-berian Atau ikan-ikanan Entahlah Kita ambil aja ikan dari sini Dia punya ikan banyak Set Kita bakalan test drive dulu ya Eh bukan mau warna Kayaknya dia bakalan loncat ke bawah Yaudah kita ke bawah aja deh Biar aman Dedeng Dedeng Oke kita ngembang Enak lah ya Jihuu Di air dia cepet banget gile Oke kita bakalan ke Trilobite Gak ada ngejar kan Kayaknya DRS ini aman Kecuali si Hippo-Hippo doang Oh my god Runtukan apa Si Bronto 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 please jangan rusuh Gue mau timing dulu Trilobite Mana ya tadi Uh Ada Lich Kenapa ada Lich disini menyebalkan Cepet ntar kita bisa dapet Lich Bloodnya kalau mau pak Oke Si Lichnya kita Bikin bobo bisa nggak ya Oh my god Dia batang menyerah pak Storeboardnya Oh my god Yaudah kita hajar dulu aja pak Cuman pelagornis kita ini bisa nge-attack nggak ya Aduh Ganggu aja nih Kedi-kedi-kedi-kedi-kedi-kedi-kedi-kedi-kedi-kedi kenapa kita bisa bisa diambil nggak sama dia nggak mau Pak Oh iya di bawahnya nggak ada kukunya dia kakinya kayak kaki ini udah lah biarin aja ya kita bakalan fokus ke ini aja Oke kita tungguin jadi airin kesempatan kita jihui Oke go 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 oke kita coba ini kita coba ini Pak siapa tahu ii bawa ii ii bawa oh bisa langsung di-drive bisa ah nggak diserang no 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 jangan please jangan please Oke kita bakalan kasih dia mana-mana ini satu Oke kita pakein good soalnya kita nggak punya ini pick up ya hahaha yey prodigius banget Rilombait Oh my God Oh my God velagortisku hilang kenapa selalu mengkabur Pak aduh aduh beneran udah dipasif loh masih kabur juga Oh my God really gua ditinggalin Pak gua pulangnya gimana kita lihat di atas siapa tahu ke atas ya Oh my God Oh my God menyebalkan sekali kan Pak belum apa-apa ditinggalin Wow ini kita bakalan pasif dulu ini terbangnya lama banget sih oke bisa naiknya langsung Oke good bisa kita pakai nos coba nosnya nos oke lumayan Pak Oh my God Oh my God Oh my God jauh banget I believe I can fly Oh my God really Pak really Pak ini gara-gara tadi mwew gitu Pak sedangkan speed dial kenceng banget uh di bawahnya ada lead Oke ini menunggu gravitasinya Pak turun Pak Aduh ini kita kemana lagi tadi malah menghilang hilang oke cemplung nos oke keren Pak ya Oh dia bisa mengeluarkan sesuatu klik-kliknya tuh Pak kayak racun-racun gitu CZ-nya nggak ada Oh my God cekit coba kita stress Oh enggak buat kabur doang Pak ini kepukul sedikit mental lho Pak itu mungkin kelemahan dia kali ya udah kita bakalan pulang dulu apa ya kita bakalan pulang langsung lewat sini aja deh nos nos ini naik level nggak connect level kita nos lagi Pak nos wuhu wuhu Oke semakin cepat Sudara semakin cepat kita lihat Oke bentar lagi banyak soalnya itu ada pulau terpencil artinya deket rumah kita Oh di deket rumah kita ada lead juga bisa kita ambilin daging-daging lumayan meskipun bisa di timing ya cuman nggak tahu nih kalau di mod bisa di timing apa enggak Oke kita sampai rumah kayaknya Oke ini raf kita kita bakalan cari Megalodon kita ya soalnya itu Megalodon tuh artinya deket rumah kita nah ini dia bisa manjat dong Pak dia bener-bener kayak off-road gitu makhluk off-road ya Pak Oh my god keren tapi hahaha gua suka cuman tadi bro ya kalau mentalnya terlalu jauh ke atas kita bakalan parkir sebasnya dia udah bener-bener Pak bener-bener banget ngeri Pak ini bisa naik mungkin karena lengket nempel-nempel ya kita bakal parkirin dia di sebelah sini aja malah kita yang kehilangan ini sekarang deh ya itu suatu saat kita kepake buat off-roadnya mau ngasih nama silahkan dia cowok Oh nice Oke mungkin kita bakalan timing satu lagi aja ya kita bakal langsung pakai rajanya si siapa namanya Bung Jebred antren kita Bung Jebred bus sekitar sini biasa tuh itu tuh itu apa yang terbang-terbang ini punya kita Kak dia ngebug kayaknya Pak hahaha itu Gorilla kah yang kemarin itu Pak yang rusuh ya Oke kita cobain pukul dia jatuh nggak Jebred mati kah Oh my god mati Pak Rockstarnya mati sama ini gila sahab wuuhu gila langsung mati racing bis oke kayaknya dia tidak meninggalkan jejak apa-apa cuman sayangnya dia mati Pak oh my god ntar mungkin dia bakalan spawn lagi ya jadi mohon bersabar oke kita bakalan cari sekitar sini oke ini kita babat hutan ya soalnya ngalangin babat 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 dia tukang babat hutan sekarang enak Pak biasanya kita pakai Titan sekarang bisa pakai ini ya soalnya besar juga nice bus ini enggak ada wuuhu itu Titan boleh mau dicobain Pak mau diadu gitu Pak Titan lawan ini menang mana cuman dia healthnya aja nggak kebaca kebaca 12 miliar 12 miliar hahaha gila itu timingnya gimana cuman torpornya kalau kita cobain tembak sekali ini bisa nggak boleh kita lihat kita tembak sekali nambah apa enggak cuman cuman bisa Oh nggak bisa sambilnya ini kita coba parkir disini nah sini udah gua ini karena cuman kayaknya terlalu bahaya bro di sebelah sini gua sekali sahabat mati Oh my god uh ada balistik uh bas bukan balistik basaltik basaltik oke dia sekitar dua jutaan ha2 juta bisa nggak ya kita bakalan coba ya kita bakalan simpen dulu ya wuuh di bawah ada rok golem lagi udah simpen aja sebelah sini semoga aman kayak kita bakalan turun kayak kita bakal pastipin ya wuuh sabar tuh kamu kak sabar tuh saudara-saudara Oke kita lihat basiliknya basilik where are you oke perasaan gua nggak enak nih kalau dia larinya cepet gua langsung mati nih oke aduh wih keren banget ini warnanya ada ankylonya juga konfokern pak Oh my god oke gua masih punya ini kan atas tas oke tasnya masih ada oke here we go kita lihat pak nambah apa enggak oke dia kena dan saya nggak Wow nambah Pak nambah Pak cuman dua juta Pak lumayan lama nih kayaknya ini cuman Oh my god ini kapan beres ini semoga cepet bro ya c'mon tiga hehehe untungnya dia lambat banget jalan ada oh my god wuuh 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 hancur lebur sama dia pak oke gua bakal menghindar dulu sebentar kabur kabur mohon tenang mohon tenang oke gua tokonya tiba-tiba di belakang kita ada t-rex langsung mati nih oke mundur sedikit mundur sedikit tembakin lagi Pak terus Pak you can do it dia ngamuk-ngamuk kita belum punya arrow yang 500 ribu sekali tembak belum ada Pak kayak di atas kita kayaknya itu ada mencurigakan Pak ada rok golem dia tokonya tiba-tiba loncat siapa ini yang mukul kita basaltik yang ngebunuh kita oh my god mati lagi kenapa setiap motiming terakhir selalu mati udah jaraknya lumayan jauh mungkin kena aura-auranya kali ya dikit lagi berapa Oke kita lanjut lagi gue udah balik lagi sini bro kayaknya bener-bener jaraknya ini harus rada jauhan udah ya mungkin tadi terlalu deket langsung hancur kita armornya gua lagi nggak pake armor sekarang Oh my god gue pengennya ah hahaha mati sama Hippo lagi oh my god kayaknya nggak bisa kesini lagi bro masih bisa nggak oh my god bener-bener Pak oke bro gua bakalan coba kembali lagi kalau masih mati juga udah lah hahaha bener-bener Pak gua bener-bener harus ke atas kayaknya oke bro gua bakalan balik lagi ke sana ntar gua balik lagi oke bro sayangnya kurang-kurangnya keburu kabur tadi terpurnya udah 2 jutaan cuman sisa 500 ribu dia kaburnya kesini bro kau si bos Titan ini sampai gua nggak bisa ngeliat dan nggak bisa nemak sama sekali entah di kebawah jatuh atau masih ada ketutupan di sekitar sini entahlah Pak ini gede banget soalnya sih bosnya gila oh my god kayaknya ketutupan sama badannya dia deh Oke kita bakalan kalau gitu sih konfragerannya aja deh lihat Pak kayak gitu Pak dia masuk gitu tadi kita bisa nggak Tuhan bisa cuman entah yang situ kayaknya jatuh kebawah deh Wow jangan ngamak Pak Pak kita cuman pengen timing ini doang Pak coba ya Wow kabur-kabur gua takutnya kena ya kena si basitanya langsung dapat rusuh Oke dimana dia dimana keluar loh kayaknya pingsan langsung deh kayaknya dia langsung pingsan Oh iya langsung yas 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 yaudah ini aja uh dia menghasilkan ini udah ya nice kayak beri-berian Oh beri-berian kita ada nggak kita lihat beri-beri untuk masih ada tujuh kita coba dulu bisa ngehepp makan please cuman makan makan oke dia makan ya meskipun kita gagal dapetin si basilic udah ya nggak apa-apa ya yang penting kita dapetin oh kalem 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 wiii pembakaran angkilo yang mau ngasih nama silahkan dia cewek Oke kita bakalan pakai tas ajaib aja mana tas ajaib kita Pak tas ajaib ini dia set kita bakalan pulang aja ah akhirnya capek Aduh jangan ngelag Pak Oh my god dia menghilang si basilic yang ntar kita bakalan cari daerah mungkin dibawah air terjunnya kali ya dia berhasil kabur soalnya pas sekitar dua jutaan emang saatnya dia kabur kali Oh my god oke bener ini deketin markas kita lho Pak tuh sebelah sini banget si bosnya deket banget sama kita ini markas kita udah disini wuuhu ya kita bakal parkir dulu oke sekali lagi Pak parkirnya jangan jauh-jauh ah ah nyorosor Pak oh my god oh my god kayak gini Pak parkir susah tuh harus rada-rada gini parkir loncat gitu Pak nah baru bisa ah my god apa boleh ya kita dapet sebelah sini towew akhirnya sampai juga di rumah kita lihat Pak tapi gua suka Pak lihat Pak ada elemen abi-abinya di belakangnya oh matanya juga berabi-abi yos oke bro jadi kita jauh-jauh hari ini kalau kalian suka video ini jadep like thank you maka yang anda nonton salam gamers jadi hai 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 hai